Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa Puluhan warga Negeri Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalun, Sumatera Utara melakukan aksi terkait angkutan yang melebihi tonase dan sekaligus menghentikannya melalui jalan kabupaten yang sudah meresahkan warga tersebut Berbagai jenis kendaraan yang menuju PT Mitra Agung Sawita Sejati dihentikan oleh warga yang didominasi kaum hauk Puluhan ibu-ibu yang menghentikan kendaraan itu tepat di Jalan Besar Bandar Tinggi tepatnya di depan rumah Gamot Huta 1 Bapak Sarudin Senin kemarin 20 Februari 2023 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat Dalam aksinya, warga menuntut perusahaan PT MASS menghilangkan aroma bau busuk limbah cair perusahaan tersebut Karena telah mengganggu pernafasan warga di lingkungan perusahaan pengolahan sawit Menghilangkan asap pabrik yang menyebabkan pencemaran udara dan terindikasi penyebab terjadinya penyakit ispa warga setempat Truck overtonase atau dump truck diduga menyebabkan terjadi kerusakan Jalan Bandar Tinggi Sementara Jalan Besar Bandar Tinggi hanya diperuntukkan kendaraan khusus Jalan Kelas 3C CSR atau Tenggung Jawab Sosial Lingkungan PT MASS wajib diseluruhkan kepada masyarakat sekitar Agar dikeluarkan secara rutin setiap awal bulannya Sehingga manfaatnya dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar perusahaan Terima kasih kami atas nama warga masyarakat Utas Satu Nagori Bandar Tinggi khususnya Dan pada umumnya masyarakat Bandar Tinggi di Kecamatan Borban Silam Pada siang hari ini mengadakan aksi turun ke jalan Yaitu mengajukan tuntutan hak-hak yang sudah diberikan selama ini kepada masyarakat Yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh pihak PT MASS Yaitu berupa Cooperated Social Responsibility Atau CSR yang sebesar 2-3% itu Yang dialokasikan menjadi beras sebesar sebanyak 10 kilo Dengan jumlah masyarakat yang menerima 1.100 orang Tetap berjalan dengan baik Tetap dilaksanakan sesuai dengan kesempatan awal Karena kami masyarakat di Huta Satu ini semenjak berdirinya PT MASS Dari 2004 sampai sekarang Tetap menjalin hubungan yang baik Baik secara personal maupun secara umum kepada pihak PT MASS Jadi kami berharap apa yang sudah ada Tetap dilaksanakan Dan kalau bisa ditambah kuantitasnya Ditambah jumlah yang diberikan kepada masyarakat Jangan yang sudah ada dikurang-kurangi Apalagi kita semua mengetahui Bahwasannya yang dikurangi ini sangat riskan Sangat memalukan sebenarnya Saya siap punya saya tidak usah diberikan Tapi berikan kepada mereka Yaitu pada Bilal Mayat Sama ini indikasinya tidak akan dipemberikan Karena pihak perusahaan sudah ada memberikan Yang lain-lain kepada masyarakat sekitar Ini tanpa juga ada koordinasi dengan Pangulu Tanpa koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Dan tokoh agama yang ada di sekitar perusahaan Lama ini yang menurut informasi PKS itu adalah pabrik kelapa sawit Artinya apa? Artinya pengolahan kelapa sawit Namun ini sudah menjadi rahasia umum Kalau kita bisa melihat bahwasannya di dalam sana Ada pengembangan ternak, sapi Juga ada pengolahan pupuk Jadi kami tidak tahu izinnya yang mana Dan kalau kita juga mau jujur Kita tidak pernah menandatangani MOU Berupa izin pendirian pabrik-pabrik yang lain Di PT Mas tersebut Ini jalan kelas 3C Dengan kapasitas maksimal 4 ton Jadi yaitu hanya bisa dilalui dengan roda 6 Pol diesel Jadi harapan kami juga Pemerintah mengambil kebijakan Tentang tonase yang diizinkan Di atas jalan yang ada di Kecamatan Bandar Masilam ini Khususnya dari pandemen baru Ke perbatasan Batubara Jadi saya rasa ini sudah menyalahi aturan Jadi Karena apa? Yang pertama memang sudah melebihi kapasitas tonase Yang kedua pihak perusahaan juga Sudah tidak ada Upaya untuk merawat jalan Sehingga masyarakat disini Masyarakat banyak dirugikan Ini ke atas nama subkoordinator Pergerakan pada pagi hari ini Kalau memang tuntutan yang diajukan pada hari ini Tidak dapat terpunyi Dengan berat hati Dengan keterpaksaan Kami akan menahan Kami akan menyetop kenderaan operasional PT Mas keluar masuk dari PT Mas Maupun keluar PT Mas Pertama Limbah itu memang sudah Kita Selaku Terutama saya Yang hanya ber Jarak lebih kurang 50 meter Dari 100 meter saya bilang Dari lokasi PKS Itu sangat berdampak langsung Namun karena mungkin Kita juga merasa PKS itu Juga bisa membantu kehidupan masyarakat sekitar Dengan Dilaksanakan tentunya Aturan-aturan yang sudah ada Itu limbah itu berupa Asap Berupa bau Berupa bisuara Jadi Inilah yang juga harapan kami Masyarakat Sebenarnya banyak tuntutan-tuntutan masyarakat Di sekitar ini Karena apa Ada Ada pencemaran lingkungan Di sekitar kita Kita juga tidak tahu Apakah air di sekitar pabrik ini Air di sekitar lokasi pabrik ini Sudah steril Karena kita juga Belum mencoba untuk Cek di lab Yang mungkin ada di lab pemerintah Atau lain sebagainya Sementara Kadis Perhubungan Pemkap Simalungun Selabar Saragi Menyikapi aksi Warga Bandar Tinggi Yang menutup akses Jalan Besar Bandar Tinggi Menuju PT.MASS Kepada media menjelaskan Sesuai dengan Perintah Bupati Simalungun Dalam upaya menjaga Infrastruktur yang sudah Dibangun pemerintah Dalam waktu dekat Mengeluarkan regulasi Peraturan daerah Terkait penggunaan Jalan Kelas 3 Baik, terima kasih Terima kasih Saran dan pertanyaannya Jadi Selamat pagi Saya berhubungan Pemkap Simalungun Dalam hal ini Kepada Memanggapi Akses Yang dilakukan oleh Warga Kepada Mas Kemarin Dari sisi Peruntutan Masyarakat Agar Memasang Portal Di Jalan Bandar Tinggi Kami sangat Pendukung Adanya Keinginan Masyarakat Untuk itu Artinya Sebelumnya Dinas Perhubungan Juga sudah memiliki Program Dalam hal Pemasangan Portal Di titik-titik Yang potensi Dilalui oleh Truk Atau Kegaraan Yang Bermuatan Lebih Atau Overtonasi Dan Overdimensi Kenapa Sampai saat ini Portal Belum Ditampakan Karena Kita masih Menunggu Dasar hukum Dalam bentuk Peraturan Daerah Yang saat ini Kenapanya Sudah keluar Nomor Registrasi Dari Gubernur Sumatera Dan mungkin Di minggu Kedua Maret Tentang penyelenggaran Perhubungan Sudah menjadi Sebuah Berda Sehingga Pemasangan Portal Memiliki Dasar hukum Dan Akan kita Lakukan Pemasangan Termasuk Di Pemtok Artinya Ini menunggu Regulasi Dari Pemtok Sendiri Benar Sehingga Bagaimanapun Kita Tidak Bisa Bekerja Tanpa Adanya Regulasi Atau Ketetapan Hukum Sehingga Nanti Dampak Dari Pemasangan Portal Tersebut Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Harapan Pemasangan Portal Tersebut Jalan Semakin Terawat Baik Kualitasnya Terjaga Baik Dan Ini Sangat Sesuai Dengan Misi Bupati Semalung Dalam Hal Peningkatan Infrastruktur Di jalan-jalan Misalnya Jalan Kabupaten Semalung Saya Sebelum Dilakukan Pemasangan Portal Akan Dilakukan Sosialisasi Dengan Warga Dan Pemilih Kederaan Dan Melibatkan Korop Pincang Di mana Nanti Di dalam Sosialisasi Tersebut Kita akan Jelaskan Apa Sesungguhnya Manfaat Dari Pemasangan Portal Tersebut Kita Harapkan Warga Untuk Bersalah Pemasangan Portal Ini Kami Juga Mengimbau Kepada Para Pemusaha Khususnya Yang Selama Ini Menggunakan Angkutan Atau Bendaran Yang Melebihi Dimensi Artinya Tidak Pada Kelas Jalan Yang Disebutkan Karena Di jalan Kelas Tiga Itu Truk Yang Maksimal Yang Diperbolehkan Itu adalah Truk Pol Atau Engkel Pagi ini Saya Sudah Berkoordinasi Dengan Kabup Hukum Hari ini Final Penyempurnaan Telah Mendapatkan Nama Pedifikasi Mudah-mudahan Di Minggu Kedua Atau Ketiga Maret Sosialisasi Sudah Bisa Dikalah Dukan Langsung Pemasangan Dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Tim Liputan Mona Lisa TV Mengabarkan Terima Senior Ketiga Safe